Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau kasih tips dan trik buat para pemula Supaya bisa dapet orderan di tiktok seller atau di tiktok shop ya Kita masuk dulu ke tiktok seller Kita lihat ya untuk analisa datanya Jadi guys aku juga termasuk pemula ya karena baru buka tiktok itu sekitar 2 bulanan lebih ya Kita lihat untuk hasil 7 hari terakhir ya Atau hari aja deh hari tanggal 14 ya kita lihat Nah tanggal 14 itu penghasilannya di 1.071.615 Tapi periode terakhirnya itu tanggal 13 per bulan 11 ya Kemudian ini pesanannya ada 5 Jadi 1 hari itu bisa nyampe 25 pesanan untuk pemula kayak aku gini ya Aku pengen kasih tipsnya ke kalian Sebentar ya kita cek lagi untuk tanggal 13 ya Untuk tanggal 13 nya dapat 956 ribu guys Itu dapet 20 pesanan Menurut aku untuk pemula itu lumayan banget ya dengan penghasilan segini gitu Aku pengen nge-share ke kalian untuk tipsnya kayak gimana Jadi guys ini tuh aku melakukan live streaming ya Nih jadi live streamingnya itu setiap hari Nih jadi live streamingnya itu setiap hari ya guys Aku melakukan live streaming di jam malam jam setengah 8 Sekitaran jam 8 dan pagi ya di jam setengah 6 Itu sebelum kita live streaming Itu biasanya aku nggak nungguin misalnya banyak penonton dulu Nggak 5 sampai 6 penonton Itu aku udah mulai live ya Atau udah mulai mengenalkan produk yang aku jual Dan ini bisa dilihat ya untuk hasil live streaming yang aku peroleh Nah ini di tanggal 15 bulan 11 di jam 6an lah ya Jadi aku live dari jam setengah 6an Itu dapetnya 338 ribu Dari penontonnya itu di 836 Terus di tanggal 15 nya di jam 5.41 Itu aku dapet 1.347.000 Penontonnya 1.765 Terus untuk durasi livenya 1 jam lebih ya 1 jam setengah lah ya Dan ini di tanggal 14 nya itu dapet 476 Di jam 8 malam Penontonnya 1.100 Kemudian di 14 nya juga nih Di tanggal 14 Di 6 pagi ya Jam 5.29 itu dapet 595 Jadi kurang lebih ini 900an ya dalam 1 hari Nah tanggal 13 nya Aku dapet lagi nih di jam 7 nya 415 Terus di jam 6.08 nya Ini di 540.000 Ini juga sama ya sekitar 900.000an guys Jadi guys ini tuh aku pemula juga Ini tuh di 2 bulan setengah aku buka Dan barang yang aku jual itu produk thrifting guys Kalau kalian pengen lihat Kalian bisa masuk aja nih Ini keterangannya trip kronek murah ya Di idapar 2 ya Untuk nama akun aku Tips nya untuk pemula nih yang pertama Pertama kalian cukupin dulu deh followers yang ada di akun kalian Misalnya Kak sepi banget nih penonton Kemudian Kak gak ada yang nonton saat live Oke kalau misalnya gak ada yang nonton Kalian bisa follow for follow dulu ke orang-orang ya Jadi kalian harus naikin dulu followers Itu penting banget guys Biar ada yang nonton seenggaknya 345 juga lumayan guys Ada beberapa orang yang tertarik dengan produk kalian Itu lumayan Ada yang komen di live kalian Itu lumayan banget ya Untuk pemula gitu Terus yang kedua Yang kedua kalian kalau misalkan Kenalin produk Itu bisa mengenalkan produk Dengan produk yang oke banget gitu Maksudnya yang paling oke dan murah ya Itu biasanya bikin orang tertarik juga Jadi kita Kalau aku nih Kronek murah kan Biasanya thriftingnya ada yang jelek Ada yang sedang Ada yang bagus banget gitu ya Ada yang lucu-lucu Biasanya aku keluarin yang lucu-lucu dulu guys Supaya orang bisa gabung dan betah Ada di live kita Dan aku gak perlu nungguin penonton dulu Karena aku memang Akunnya tuh baru dikit gitu loh Followersnya gitu Jadi Kalau misalkan akun kita followersnya udah banyak Baru penonton disuruh nungguin kita Tapi Karena akun kita baru Terus Kita juga baru kan di tiktok shop Jadi kita gak usah nungguin penonton Jadi kita bakalan nyambut penonton Dan langsung Live streaming produk-produk yang kita punya Nah terus kemudian ya Banyak banget juga yang nanya Kak kalau gak ada yang nonton sama sekali Bingung Katanya mau ngomong apa Jadi guys sebenarnya itu Kalau misalkan notifnya 0 ya Misalnya penontonnya 0 Itu sebenarnya Bakalan ada orang yang lewat Sekali-sekali juga Gak apa-apa Kita jelasin aja produknya apa ya Kemudian Misalkan ini produk bestsellernya Ini harganya sekian Itu bakalan Ada yang nonton juga kok guys Walaupun 1 Walaupun 1-2 Itu gak masalah Namanya juga pemula ya Dan yang paling penting juga Tips dan trik yang selanjutnya Kalian harus konsisten guys Live streamingnya Jadi misalkan nih Aku itu kan dalam 1 hari Biasanya Ada 2 sesi ya Jam 8 malam sama pagi Jadi itu bakalan berlanjut selalu Jadi selalu ada jam 8 malam sama pagi Jam 8 malam sama pagi Jadi disini live streamingnya Itu jamnya tetap guys Gak ada berubah Kecuali weekend Weekend aku memang sesi livenya ada 3 ya Ada pagi ada siang sama malam ya Untuk sesi livenya ada 3 kali Jadi buat teman-teman Kalau yang full time di rumah Pengen buka usaha Live streaming kayak gini di tiktok shop Kalian durasi atau sesi livenya Bisa lebih panjang Dan bisa lebih lama guys Jadi lumayan juga gitu ya Untuk penghasilan Yang bakalan kalian dapet Kalau misalkan live streamingnya Misalnya ada beberapa sesi Gini aja aku lumayan guys Satu sesinya tuh ada nyampe 600 ribu gitu dapetnya Ada yang nyampe 1 juta Ada yang nyampe 400, 500 Ada sih yang kecil juga nih Cuman dapet 170 Ada yang 0 juga Berarti ini tuh Ini yang 0 tuh kayak cuman 26 menit gitu Cuman 20 menit itu kayak Kita langsung back lagi gitu loh Cuman 22 menit Memang sih jarang-jarang ya Kalau misalkan Kita gak dapet orderan sama sekali Pas live itu jarang banget guys Karena aku biasanya Live tuh Seenggaknya pecah Satu sampai dua lah Produk yang kita jual gitu Kecuali ini Kalau yang cuman 38 menit Emang biasanya 0 ya Ini aku yang satu jaman Satu jaman itu selalu dapet orderan ya Selalu dapet duit gitu Orang yang CO selalu ada Oke guys itu dia ya tips dari aku Semoga tips yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye